Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai perihal adanya kontrak politik antara Megawati dan Ganjar Pranowo yang membatasi peran Ganjar menentukan nama Cawapres, ini dianggap pemicu renggangnya hubungan Jokowi-Dodo dan Megawati. Burhan juga menambahkan peran Jokowi diminimalkan dalam penentuan Cawapres Ganjar. Yang sempat direkam oleh media asing, Straight Time, dan juga muncul di podcast jurnalis Tempo yang mengatakan seolah-olah ada semacam kontrak politik yang mengikat Ganjar dengan Ibu Mega. Memang Mas Ganjar sudah membantah kontrak politik tersebut, tetapi menurut pernyataan dua media tadi, kontrak politik itu ada dan berdasarkan informasi dari elit PD Perjuangan yang tidak mau disebut namanya. Nah kontrak politik itu kira-kira membatasi peran dari Ganjar untuk ikut menentukan pencapresan sekaligus nama Cawapres maupun kabinet mendatang. Nah ini yang kemudian dianggap membuat hubungan kedua tokoh penting ini menjadi agak renggang. Meskipun kemudian dalam acara Rakenas kemarin itu ada semacam redemonstrasi keakraban. Tapi lagi-lagi sudah ada pesan yang seolah-olah mengkonfirmasi penentuan Cawapres, termasuk juga kabinet mendatang jika Mas Ganjar menang, itu peran Pak Jokowi diminimalkan. Nah lepas dari apakah ini benar atau tidak, tetapi isu ini itu kan bersamaan dengan makin kuatnya seolah-olah endorsement Presiden Jokowi mengarah ke Pak Prabowo. Nah pertanyaannya, apakah ruang gerak yang makin terbatas buat Presiden Jokowi untuk ikut serta menentukan pendamping Mas Ganjar itu kemudian membuat dirinya, tanda kutip, beralih ke calon lain. Nah ini kan misteri, karena bagaimanapun ada kesan yang tidak bisa terbantahkan, seperti yang ditangkap oleh Straight Time atau majalah Tempo, seolah-olah Presiden Jokowi ini tidak punya peran, terutama untuk menyukseskan Mas Ganjar dan menentukan siapa cawan.